Sidang perdana kasus penganiayaan berat yang menimpa anak pengurus GP Ansor David Ozora akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan esok hari, Selasa 6 Juni 2023. Pihak pengadilan menyebut tidak ada pengamaran khusus pada sidang perdana terhadap Mario Dandisatrio dan Shane Lucas. Setelah mendapat protes dari pihak keluarga David Ozora, karena lamanya proses hukum kasus penganiayaan berat yang menimpa anggota keluarganya, akhirnya, dua tersangka penganiayaan terhadap David, yakni Mario Dandisatrio dan Shane Lucas, kasusnya akan segera disidangkan. Keduanya akan dijerat dengan pasal penganiayaan berat berencana, serta pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhalkan sidang perdana untuk Mario Dandisatrio dan Shane pada Selasa 6 Juni 2023. Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto menegaskan, pengamanan selama persidangan akan dilakukan seperti biasa dan tidak ada pengamanan khusus. Pihak pengadilan pun telah berkoordinasi dengan Polres Jakarta Selatan dan Kejaksaan terkait pengamanan selama proses persidangan. Nantinya, Alimin Ribut Sujono akan bertindak sebagai Hakim Ketua dengan Hakim Anggota, yakni Tumpanuli Marbun dan Muhammad Ramdes. Kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini meyakini, pada sidang perdana nantinya, pihak Jaksa Penuntut Umum akan mendakwa maksimal kepada Mario Dandisatrio dan Shane Lucas, mengingat keduanya merupakan pelaku utama dari kasus penganiayaan berat, hingga membuat buka serius, baik fisik maupun psikis terhadap kliennya David Ozora. Di mana dakwaan adalah terkait penganiayaan berat, terencana pasal 355 ayat 1. Sehingga kami punya keyakinan yang sangat kuat, dakwaan nanti juga tidak jauh berbeda. Terlebih lagi ini adalah pelaku utama, yaitu perbuatannya akan sama persis 355 ayat 1. Kita bisa lihat anak korban ini dirawat di ICU saja 53 hari. Itu hampir 2 minggu belum sadar dari koma. Saya rasa itu semua orang sudah melihat kondisi ini adalah luka berat. Banyak juga dari tokoh-tokoh Republik ini yang menyaksikan secara langsung bagaimana kondisi anak korban saat itu. Kemudian unsur perencanaan, kita juga sudah melihat bukti yang kita juga saksikan pada saat sidang anak yang lalu. Itu ada ekskalasi dan perencanaan yang tidak bisa disangkal oleh para pelaku. Memang ada rencana-rencana sampai akhirnya anak bisa ditemui lalu dilakukan penganiayaan. Saya rasa dua unsur itu sudah kuat sekali terkait dengan pemenuhan pasal 355 ayat 1. Seperti diketahui, selain kasus penganiayaan berat, Mario Dandi juga terancam hukuman 15 tahun penjara atas dugaan pelacihan seksual terhadap anak AG mantan kekasihnya. Laporan kuasa hukum anak AG telah ditangani oleh penyidik di Treskrimumpol Dameterjaya. Dan hasil dari gelar perkara, tim penyidik menemukan cukup unsur pidana sehingga menaikkan status kasusnya ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.